Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6 dengan kasus terkunci iCloud-nya pada beberapa video kemarin, aku sudah membuat tentang cara bypass iCloud dengan metode jailbreak ataupun boot ram disk menggunakan unlock tool tapi ternyata pada iPhone yang aku pegang ini sudah aku coba untuk melakukan boot ram disk dengan unlock tool gagal kemudian aku coba jailbreak menggunakan aplikasi WinRain juga gagal nanti kita akan coba untuk jailbreak menggunakan metode lama sebelumnya kita siapkan dulu kabel data yang langsung kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita sekarang kita akan coba untuk menjalankan unlock tool terlebih dahulu jadi bagi teman-teman yang belum punya unlock tool bisa membeli aktifasinya melalui channel Magelang Flasher langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke langsung saja kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita masuk ke menu Apple di sini kita akan gunakan menu Hello Screen kita akan coba pilih salah satu menu bypass-nya kita klik saja menu Untethered Bypass Made in No Signal kemudian muncul keterangan seperti ini jadi untuk melakukan Bypass iCloud itu iPhone harus terjailbreak jika tidak jailbreak maka bisa dilakukan boot RAM disk di awal video tadi aku sudah menginformasikan jika iPhone ini gagal dilakukan boot RAM disk kemudian untuk jailbreak dengan WinRain juga gagal maka kita akan gunakan jailbreak metode lama kita siapkan dulu flash disk kemudian flash disk ini akan kita install bootable check-rain untuk flash disk-nya silahkan gunakan space di atas 4GB ya kemudian flash disk kita colokkan ke komputer lalu di sini aku membuat bootable check-rain-nya dulu menggunakan dua file ada file check-rain-nya dan juga aplikasi Rufus kita jalankan aplikasi Rufus untuk membuat bootable check-rain-nya tampilan aplikasi Rufus-nya adalah seperti ini kemudian untuk flash disk-nya sudah langsung terbaca selanjutnya di bagian boot selection ini kita pilih menu select dan kita inputkan file check-rain-nya untuk file check-rain di sini aku menggunakan fogline boot-rain ya kita pilih file ini file-nya berbentuk ISO kemudian klik open sampai ter-input pada bagian boot selection lalu kita klik start kemudian muncul notifikasi seperti ini kita klik OK kemudian muncul lagi notifikasi Rufus kita klik OK lalu kita tunggu saja instalasi bootable check-rain-nya selesai jadi sebetulnya ada metode jailbreak tanpa harus menggunakan flash disk yaitu dengan menggunakan aplikasi boot-rain tapi ternyata beberapa teman-teman kemarin banyak yang gagal ketika melakukan jailbreak menggunakan aplikasi boot-rain begitu juga dengan yang aku alami ya aku coba jalankan boot-rain untuk melakukan jailbreak pada iPhone 6 ini ternyata gagal juga terpaksa kita gunakan metode jailbreak lama dengan menggunakan bootable check-rain yang kita install pada flash disk kemudian nanti kita jalankan check-rain-nya melalui flash disk yang sudah kita jadikan bootable check-rain tersebut untuk menjalankan check-rain yang sudah kita buat bootable flash disk ini tentunya komputer harus kita setting BIOS-nya dulu agar primary boot-nya membaca flash disk tersebut oke ini sudah selesai untuk proses instalasi bootable check-rain-nya bisa kita close saja atau langsung kita lepas flash disk-nya agar komputer bisa menjalankan check-rain tentu saja kita harus men-setting BIOS-nya untuk bootingan awal langsung ke flash disk karena setiap komputer settingan BIOS-nya mungkin berbeda tergantung dari mainboard-nya silahkan cek di Google saja cara men-setting BIOS agar bootingan awal langsung bisa membaca flash disk kebetulan untuk komputer yang aku gunakan ini tinggal kita tekan tombol ESC saja nanti ada pilihan untuk bootingan drive-nya oke sekarang komputer sudah kita matikan lalu kita colokkan flash disk ke komputer kemudian kita nyalakan komputernya untuk komputer yang aku gunakan ini cukup aku tekan tombol ESC saja maka akan muncul opsi untuk memilih boot device-nya flash disk dengan nama kingstone sudah terbaca langsung kita pilih saja kemudian ini adalah boot-rain atau check-rain-nya langsung kita pilih yang paling atas kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai check-rain-nya berjalan kebetulan untuk check-rain yang aku gunakan ini adalah versi foglet boot-rain dan untuk menjalankan check-rain-nya harus memasukkan username dan kata sandi kita tunggu sampai perintah login-nya muncul untuk username atau login-nya adalah anon jadi tinggal kita ketikkan saja anon kemudian kita tekan enter dan kita masukkan kata sandinya untuk kata sandinya adalah void linux f-o-i-d-l-i-n-u-x langsung kita ketikkan void linux kemudian kita tekan enter selanjutnya kita jalankan check-rain dengan perintah sudo spasi check-rain-nya menggunakan angka 1 kemudian kita tekan enter saja dan kita tunggu sampai check-rain-nya berjalan ini dia tampilan dari check-rain-nya karena iPhone 6 ini sudah terhubung ke komputer maka langsung terbaca jika iPhone tidak terhubung dia tidak terbaca ke check-rain-nya kita harus menghubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data sampai terbaca oleh check-rain karena iPhone 6 ini masih menggunakan iOS 12 maka untuk settingan di bagian option cukup seperti ini saja tidak perlu ada yang kita ubah lalu kita pilih start kita tekan enter kemudian next kita tunggu sampai iPhone ini masuk ke recovery mode dengan tampilan recovery seperti ini selanjutnya kita akan merubah iPhone ini dari recovery mode menjadi DFU mode sesuai dengan panduan pada check-rain-nya angka 1 kita pilih start kita tekan enter saja kemudian angka 2 kita tekan volume bawah tombol home dan tombol power angka 3 lepaskan tombol powernya tahan volume bawah dan tombol home sampai proses jailbreak berjalan baru kita lepaskan tombol volume bawah dan tombol home-nya perhatikan ini dia proses jailbreak-nya sudah berjalan tampilan iPhone menjadi logo Apple check-rain seperti ini kemudian banyak tulisan yang muncul di layar iPhone-nya tidak perlu kita baca tulisannya ya biarkan proses jailbreak-nya selesai kalau sudah selesai maka iPhone akan restart masuk ke tampilan kunci layar lagi atau hello screen dan ditandai dengan keterangan all done seperti ini berarti proses jailbreak-nya sudah selesai oke sekarang kita akan kembali ke tampilan Windows dulu bisa kita letakkan iPhone-nya dan kita matikan komputernya cukup kita tekan tombol power aja tekan dan tahan sampai komputernya mati selanjutnya flash disk harus kita lepas untuk iPhone-nya biarkan terhubung ke komputer saja lalu kita nyalakan lagi komputernya dan kita kembali masuk ke tampilan Windows iPhone ini sudah terjailbreak nanti kita akan lihat statusnya menggunakan triutool saja selanjutnya bisa kita jalankan triutool kita lihat status jailbreak pada iPhone ini untuk menginstall triutool linknya sudah aku taruh juga di bawah video ini pada kolom deskripsi oke kita tunggu sebentar tampaknya iPhone belum terbaca ya bisa kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone-nya atau lepaskan kabel data dari komputer dan kita hubungkan ulang iPhone ke komputer menggunakan kabel data sampai iPhone ini bisa terbaca oleh triutool perhatikan iPhone sudah terbaca dan pada bagian jailbroken statusnya adalah yes artinya iPhone ini sudah terjailbreak ketika iPhone sudah terjailbreak maka bisa kita bypass iCloud-nya bisa menggunakan unlock tool tapi sayangnya unlock tool ini tidak gratis ya teman-teman bisa membeli unlock tool melalui channel Magelang Flasher langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi atau jika teman-teman ingin aplikasi yang gratis silahkan gunakan Fairline bisa kita gunakan secara gratis untuk bypass iCloud pada iPhone 6 dengan syarat iPhone sudah terjailbreak terlebih dahulu untuk cara bypass iPhone 6 menggunakan checkline sudah pernah aku posting juga videonya di channel Magelang Flasher ini silahkan dicari saja sekarang kita akan menggunakan unlock tool untuk bypass iCloud-nya kita perjelas lagi jadi iPhone sudah langsung terhubung ke komputer menggunakan kabel data dan iPhone ini sudah terjailbreak tadi kita sudah lihat statusnya menggunakan aplikasi 3U Tool selanjutnya kita akan menggunakan unlock tool untuk bypass-nya caranya langsung saja masuk ke menu Apple kemudian kita gunakan menu Hello Screen dan kita pilih menu untethered Bypass Medi Full Notification atau untethered Bypass Medi No Signal sama saja proses bypass-nya sudah berjalan tadi kita memilih menu untethered Bypass Medi No Signal setelah prosesnya selesai akan muncul notifikasi Vick Notification seperti ini jadi bisa kita pilih menu Yes untuk Vick Notifikasi pada iPhone yang sudah kita bypass iCloud-nya ini kita tunggu sebentar sampai proses Vick Notification-nya selesai mungkin bagian inilah yang membedakan antara aplikasi gratis Verain dan aplikasi Unlock Tool ini jika kita bypass iCloud secara gratis menggunakan Verain tidak ada opsi gratis untuk Vick Notifikasi ini sementara menggunakan Unlock Tool sudah langsung tersedia patch untuk Vick Notifikasinya jadi banyak alternatif untuk mengatasi suatu kasus yang menjangkit Android ataupun iPhone jika kita mengikuti satu tutorial gagal silahkan cari alternatif lainnya karena kadangkala tutorial yang kita ikuti belum tentu bisa mengatasi kasus yang kita alami seperti halnya untuk iPhone yang aku kerjakan ini biasanya bisa kita jailbreak dengan mudah menggunakan aplikasi WinRain tapi ternyata tidak bisa biasanya juga kita bisa melakukan boot RAM disk menggunakan Unlock Tool tetapi ternyata gagal akhirnya selesai dengan melakukan jailbreak secara manual menggunakan CheckRain oke untuk proses Vick Notifikasinya sudah selesai kita akan cek hasilnya sekarang bisa kita lepaskan kabel data dari iPhone ini kemudian kita tekan tombol Home untuk aktifasi iPhone-nya dan tinggal kita setup iPhone ini sampai ke tampilan menu sekarang iPhone ini sudah tidak meminta verifikasi Apple ID dan kata Sandi-nya untuk bagian-bagian yang tidak penting ini bisa kita lewati dulu ya seperti buat kode Sandi juga silahkan bisa teman-teman lewati karena beberapa kasus iPhone yang sudah kita bypass iCloud-nya kemudian kita setting kode Sandi-nya ternyata kembali terkunci iCloud-nya namun kadangkala juga tidak karena memang beberapa teman-teman sudah mengalami dan langsung berkomentar di video tutorial yang kami buat oke ini dia iPhone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu dan kita cek dulu di bagian mengenai pada iPhone ini jadi iPhone 6 ini sudah menggunakan iOS yang paling baru 12.5.7 kemudian untuk bagian seluler kadangkala di bagian seluler ini muncul keterangan masalah seluler ataupun kartu seluler tidak bisa terbaca tapi di sini kartu SIM masih bisa terbaca bypass iCloud yang sudah kita kerjakan ini biasa disebut oleh teman-teman sebagai bypass Hello Screen jadi ada dua status iCloud yang biasanya kita kerjakan yang pertama iPhone masih dalam posisi terkunci layarnya artinya lupa kunci layar dan juga lupa iCloud-nya untuk iPhone 6 sampai dengan iPhone 10 masih bisa kita bypass iCloud-nya dan muncul sinyalnya menggunakan unlock tool tentu saja dengan melakukan backup passcode atau backup kunci layar sebelumnya dan yang kedua adalah dalam posisi Hello Screen seperti pada iPhone yang kita kerjakan ini di awal video tadi posisinya iPhone ditampilan terkunci kemudian meminta verifikasi Apple ID dan kata sandinya dan iPhone yang kita kerjakan ini kebetulan posisinya adalah ditampilan terkunci iCloud Hello Screen untuk Hello Screen metode bypass yang kita lakukan ini jelas tidak bisa kita gunakan lagi kartu SIM-nya pada iPhone yang aku pegang ini kenapa kartu SIM bisa terbaca? nah itu hanya kasus spesial saja ya walaupun kartu SIM bisa terbaca tetapi sinyal tetap saja tidak muncul apakah ada solusi untuk bypass iCloud dengan posisi Hello Screen agar kartu SIM dan sinyal bisa kita gunakan tentu saja ada entah itu melakukan penggantian SN ataupun registrasi SN bisa teman-teman cari saja solusinya di internet sudah banyak sementara aku baru bisa membuat tutorial cara bypass iCloud yang paling mudah adalah dengan metode seperti ini untuk solusi agar sinyal muncul tentu saja kita membutuhkan tambahan biaya tentu saja jika sudah menyangkut masalah biaya harus kita komunikasikan lebih lanjut dengan pemilik iPhone ini sebetulnya kemarin sudah aku berikan beberapa opsi untuk pemilik iPhone ini dengan berbagai pertimbangan akhirnya pemilik iPhone ini memilih biaya yang paling murah saja maka kita berikan solusi seperti ini yang penting iPhone bisa kita gunakan kebetulan juga iPhone ini iPhone 2 ya iPhone 6 hanya bisa kita gunakan Wi-Fi only saja tidak masalah yang penting masih bisa berfungsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Wassalamualaikum dan mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati